Militan Hezbollah melancarkan serangan udara ke Markas Besar Batalion Militer Israel di Barak Iyar, Dengolan. Serangan yang menggunakan satu skuadron-dron itu menargetkan radar sistem Erendom Zionis. Dikutip dari Tribun News, perlawanan Islam di Libanon itu juga menyasar posisi perwira Israel di daerah tersebut. Selesai dibombardir Hezbollah, militer Israel menonaktifkan radar dan mengatakan bahwa prajurit Zionis tewas dalam insiden itu. Kemudian pada minggu 2 Juni 2024 pukul 10 waktu setempat, Hezbollah mengincar lokasi Merch dengan peluru artileri. Mereka juga menargetkan situs hadap Iyarun dan penempatan tentara di sekitarnya. Tak berhenti di situ saja, Hezbollah pun turut menyerang Israel dengan serangan roket berturut-turut di markas Komando Divisi 210 Golan di Barak Navah. Roket-roket Katiusya diketahui menghujani markas tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!